Kisah Seribu Satu Malam Subscribe dan komen di channel Seribu Satu Malam Dukungan teman-teman sangat berarti sekali untuk lanjutan channel ini Buat yang baru bergabung silahkan subscribe karena subscribe kalian akan membuat saya terpesona Langsung saja berikut akan saya bacakan kisah lanjutan dari malam-malam Saharazad dan Raja Sahariyar Tuhanku kata Saharazad marilah kita kembali pada cerita nelayan yang akan melemparkan Jin Ifrit kembali ke tengah laut Nah Ifrit kata nelayan seandainya Raja Yunan membebaskan terbeda Mungkin Allah juga tidak akan menghukumnya Tapi ia menolak maka kematianlah yang ia terima Dan kau Ifrit karena kau melakukan hal yang sama dengan Raja Yunan Maka aku akan melakukan hal yang sama seperti tapi doban Aku akan melemparkanmu ke laut Ifrit menangis mendengar perkataan si nelayan Wahai nelayan sekali lagi maafkan aku atas perbuatan ku Jangan belas dendam gitulah Sesungguhnya ini bukan bagian dari kebaikan hati Tolong bepaskan aku Aku berjanji tidak akan menyakitimu Tidak kata nelayan Aku akan membuatmu kaya seumur hidupmu kata Jin Keinginannya untuk keluar dari kemiskinan Membuat hati nelayan itu tergerak Baiklah Berzumpalah kau atas nama Allah Yang Maha Kuasa Bahwa kau tidak akan menyakitiku Dan mengingkari ucapanmu Kata nelayan Jin Ifrit mengucapkan sumpahnya Maka nelayan membuka penutup botolnya Jin Ifrit keluar dari botol tersebut dengan cepat Dan melemparkan botol yang dipegang Pelai nelayan itu ke tengah laut Membuat si nelayan ketakutan Jin Ifrit tertawa berkabar bahap Dan berkata Jangan khawatir aku tidak akan mengingkari janjiku Sekarang ikuti aku Nelayan pun berjalan mengikuti Jin hingga mereka Tiba lah di sebuah danau yang luas Dan Jin itu berkata Ayo nelayan Sekarang lemparkan jalanmu Nelayan itu segera menuruti perkataan Jin Ifrit Ia segera melemparkan jalannya Nelayan itu melihat banyak sekali Ikan dengan berbagai warna Ada yang warna putih Merah Biru Dan kuning Ia melemparkan jalannya Dan sangat yakin Bahwa ia akan mendapatkan banyak sekali ikan Yang akan terperangkap di jalannya Tapi Ternyata hanya empat ekor ikan Dengan warna yang berbeda Yang tertangkap Bapak ikan ini ke istana Dan bersembahkan kepada Sultan Kata Jin Dia akan memberi uang yang banyak Kau boleh datang kesini setiap hari Tapi ingat Kau hanya boleh melemparkan jalannya Sekali Untuk sehari Atau sesuatu yang perlu akan menimpamu Setelah mengucapkan itu Jin itu menghentakkan gakinya ke tanah Hingga terbelah Beberapa detik kemudian Tubuhnya menghilang di telan bumi Penelayan itu kebingungan Tapi hatinya senang Ia segera membawa ikan itu pulang ke rumahnya Dan menaruh mereka di dalam Sebuah ember yang berisi air Lalu ia membawanya ke hadapan Sang Sultan Sultan sangat senang dengan ikan Pemberian nelayan Karena baru pertama kali Dalam hidupnya ia melihat ikan Ikan yang begitu cantik Wah Ikan ini indah sekali Keliatannya sangat lezat Terima kasih nelayan Ini terimalah hadiamu Kata Sultan Sambil memberikan 4.000 keping umas Kepada sang nelayan Betapa bahagiannya nelayan Kini ia bisa membeli Kebatuan untuk keluarganya Wazir Bawa ikan ini kepada Juru Masa kita Yang baru didatangkan Dari Yunani itu Ikan-ikan ini Pasti selezat Kecantikannya Perintah Sultan Wazir pun Membawa ikan itu Ke dapur Dan menyerahkannya Kepada Juru Masa Supaya disiapkan Untuk makan malam Sultan Kini tuanku Kata saya rezek Mari kita lihat Apa yang terjadi Di dapur istana Juru Masa istana Segera membersihkan Ikan-ikan tersebut Lalu menaruhnya Di atas wajan Dan memberinya Sedikit minyak Namun ketika Ia akan membalik Ikan-ikan tersebut Tiba-tiba Tembok di hadapannya Terbelah Seorang gadis cantik Keluar dari dalamnya Ia mengenakan Jumlah biru Yang terbuat Dari satin Dengan anting-anting Di telinganya Kalung mutiara Tergantung di lehernya Dan juga Cincin yang bermata rubri Di jarinya Yalentik Tanpa memperdulikan Sang Juru Masa Yang masih terkejut Dengan kejadian aneh itu Ia melangkah Mendekati penggorengan Dengan sebatan Tongkat di tangannya Ia mengetuk pinggir wajan Dan berkata Hai ikan Apa kamu sedang Melakukan tugasmu Juru Masa pun Pingsan Tak sadarkan diri Gadis itu Mengulang pertanyaannya Beberapa kali Sebelum akhirnya Ikan-ikan itu Mengangkat kepalanya Ya ya Jika kamu kembali Kami pasti kembali Jika kamu datang Kami pasti datang Dan jika kamu Persumpah Maka kami Pemikian Lalu Gadis itu Mengmatikan api Dengan tongkatnya Lalu ia kembali Menghilang ke dalam Tembok Yang segera Menutup kembali Seperti semula Juru Masa istana Yang baru sadar Dari pingsannya Segera menengok Dalam penggorengan Dan mendapatkan Bahwa Ikan-ikan itu Telah gosong Ia sangat ketakutan Menyadari bahwa Sultan akan murka Aduh geluhnya Bagaimana Aku akan melamporkannya Pada Sultan Ia pasti tidak percaya Jika aku Menceritakan Yang sebenarnya Ketika ia tengah Kebingungan Wazir datang Dan berkata Juru Masa Bawa ikannya Ke hadapan Sultan Juru Masa Dengan ketakutan Dan menangis Lalu menceritakan Kejadian aneh Yang menimpanya Wazir tercengang Mendengarnya Ia memutuskan Untuk membuktikannya Sendiri Maka Ia mengatakan Kepada Sultan Bahwa Karena satu Hak satu Dan lain hal Ikannya Tidak jadi Dihidangkan Ia lalu Memanggil Lelayan Dan memintanya Untuk membawakan Kembali ikan Yang sama Lelayan itu Berjanji Akan membawakan Ikan-ikan itu Esok paginya Esoknya Lelayan itu Pergi ke danau Dan kembali Mendapatkan Empat ekor ikan Yang berbeda warna Dan membawanya Ke hadapan Wazir Wazir Membawanya Ketapur Dan berkata Kepada Juru Masa Masalah Aku ingin melihat Sendiri kejadian Yang kau ceritakan Juru Masa Segera membersihkan Ikan tersebut Dan kemudian Menaruhnya Di atas wajan Saat Ikan-ikan tersebut Telah matang Di satu sisi Dan siap dibalik Dinding di belakang Wajan tersebut Kembali terbelah Dari dalamnya Keluarlah Seorang gadis Yang sama Lalu Dengan tongkatnya Ia mengetuk wajan Dan berkata Hai ikan Apakah kamu Sudah melakukan Tugasmu Ikan itu Mengangkat kepalanya Dan menjawab Dengan jawaban Yang sama Gadis itu Mematikan api Dengan tongkatnya Lalu menghilang ke dalam tembok Wow Sungguh luar biasa Aku harus memberitahukannya Kepada sultan Kata wajir Sultan Sangat penasaran Mendengar cerita hebat tersebut Aku harus melihat sendiri Suruhlah nelayan itu Untuk membawa ikan-ikan yang sama Kata sultan Segera setelah nelayan Menyerahkan ikannya Dan menerima hadiahnya Wajir membawanya Ke ruang pribadi sultan Wajir sendiri Yang membersihkan Dan menggoreng ikan-ikan tersebut Di hadapan Sal sultan Dan seperti kemarin Ketika ikan sudah matang Di satu sisi Dan siap dibalik Tembok di belakang penggorengan itu Tiba-tiba terbuka lagi Namun Kini yang datang Bukanlah seorang gadis cantik Melainkan seorang laki-laki Berkulit hitam Yang berpakaian Seperti pelayan Orang hitam ini Bertubuh sangat besar Dan melakukan tongkat Berwarna hijau Di tangannya Dengan tongkat itu Ia mengatuk sisi penggorengan Dan berkata dengan suaranya Hei jelek Hei ikan Apakah kamu sedang melakukan tugasmu Dan ikan-ikan itu Menjawab dengan jawaban yang sama Orang hitam itu Melembarkan wajan Hingga ke tengah ruangan Dan mengubah ikan-ikan tersebut Menjadi arang Lalu Ia pun menghilang Kedalam tembok Yang segera Menutup kembali Kini aku yakin Bahwa ikan-ikan ini Bukan ikan sembarangan Aku harus mencari tahu Panggillah segera nelayan itu Untuk menghadapku Kota Sultan Nelayan Kata Sultan Setelah nelayan datang Menghadap Dimana aku tangkap Ikan-ikan itu Hamba menangkapnya Di sebuah danau Yang terletak Di antara Empat bukit kecil Di belakang gunung Yang bisa tuanku lihat Dari sini Kata nelayan Kamu tahu Dari danau itu Dari mana Tanya Sultan Tanya Sultan Kepada wazir Tidak tuanku Hamba belum pernah mendengarnya Meskipun Hamba sering berburu Di sekitar gunung tersebut Menurut nelayan Danau itu Bisa ditempuh Dalam waktu Tiga jam Dan karena Hari masih siang Sultan pun Segera Mengumpulkan Beberapa orang Pengawal Termasuk sang wazir Untuk Melangkat ke Danau tersebut Mereka Tiba di danau Dan melihat Bahwa danau itu Sangat luas Airnya begitu Cernih Sehingga Dasarnya Bisa terlihat Dan didalannya Ribuan ikan berenang Ikan merah Ikan putih Ikan kuning Dan ikan biru Aku heran Kenapa Tak seorang pun Dari kita Yang pernah mendengar Danau ini Padahal Jaraknya Beberapa dekat Dengan istana Pasti ada Sesuatu Di balik Semua ini Demi Allah Aku tidak akan Kembali ke istana Sebelum aku tahu Penyebabnya Kata sultan Lalu Ia memerintahkan Pengawalnya Untuk memasang tenda Dan bermalam Di sana Malamnya Sultan memanggil Wazir Kejadian ini Sungguh Membuatku penasaran Danau yang Tiba-tiba Ada disini Orang hitam Yang datang Di kamarku Ikan yang bisa Bicara Semuanya Sangat tidak biasa Ini tidak wajar Aku memutuskan Untuk menyeldik Yang sendiri Tapi Kau harus Merahasiakan Kepergihanku Bersegala Di depan Tendaku Jika siapapun Ingin menemukku Katakan bahwa Aku sedang sakit Dan tidak ingin Diganggu Lakukan itu Hingga aku kembali Perintah Sang Sultan Sultan Menunggu Hingga semua Pengawalnya tidur Lalu Tanpa meninggalkan Suara Ia pergi Meninggalkan Perkemahan Yang ditujunya Adalah Salah satu Di hari keempat Perti kecil Yang mengelilingi Danau Ia menempuhnya Tanpa kesulitan Sultan terus berjalan Sepanjang malam Sepanjang pagi Hingga matahari Mulai teri Ia memutuskan Untuk mencari tempat Untuk beristirahat Tanpa di kejauhan Sebuah bangunan Berwarna hitam Menjulang Maka Sultan segera Melujuk ke tempat itu Ternyata Bangunan itu Adalah sebuah istana Yang terbuat Dari marmer hitam Yang mengkilat Seperti cermin Dan disanggar Dengan besi-besi Yang kuat Didorong rasa penasaran Yang menghantuinya Sultan mendekati Istana tersebut Salah satu Daun pintunya Sedalam keadaan terbuka Sultan mengetuk pintu itu Mula-mula Dengan ketukan halus Satu kali Tidak ada jawaban Kedua kali Juga tidak ada jawaban Raja mengetuk pintu itu Untuk ketiga kalinya Kali ini Dengan ketukan yang keras Namun Tetap tidak ada jawaban Tidak mungkin Tidak ada pengumininya Pikir Sultan Baiklah Aku masuk saja Tuh aku sudah mengetuk Sultan segera Memasuki istana tersebut Assalamualaikum Apakah ada orang di dalam Aku seorang pengembara Dan ingin beristirahat Teriak sang Sultan Tidak ada jawaban Sultan mengulanginya lagi Berkali-kali Tapi tetap tidak ada yang menyaut Sultan semakin penasaran Ia meneruskan langkahnya Hingga masuk ke tengah istana Tak ada satu orang pun yang ditemunya Tapi barang-barang di istana itu Terlihat sangat terpelihara Dan berkualitas tinggi Akhirnya Sultan sampai Di sebuah ruangan Yang sangat luas Lantainya tertutup Permadani sutra Yang sangat halus Sofa-sofa yang dilampisi Kain mecah yang mewah Tira-tira sutra India Berendak emas Dan barang tergantung indah Di setiap cendela Lalu Sultan sampai Di sebuah teras Yang sangat indah Empat patung singa Terbuat dari emas Menghiasi setiap sudutnya Air yang sangat jernih Mengalir dari mulutnya Seperti air terjun kecil Langkah langit-langitnya Dilukis dengan lukisan Yang sangat menawan Istana itu Dikelilingi oleh taman Di ketiga sisinya Bunga-bunga beraneka Warna Air mancur yang indah Dan ornamen-ornamen indah lainnya Menghiasi taman tersebut Ribuan burung beraneka jenis Juga ikut Menghidupkan taman itu Dengan suaranya yang merdu Suara jaring yang sangat lebar Mengelilingi taman tersebut Menjaga burung-burung tersebut Meloloskan diri Sultan berkeliling Dari satu ruangan Ke ruangan lain Semuanya tampak luar biasa Namun tak seorang pun manusia Yang dijumpainya Akhirnya Sultan duduk Melepaskan rela Di sebuah bangku Yang menghadap taman Lalu samar-samar Terdengar sebuah tangisan Duhai nasib Kenapa kau membuatku Begitu menderita Kau menghalangi Kebahagiaanku Dan kau memberiku Istri terburuk Dalam hidupku Kumohon Hentikanlah Atau Berilah aku Kematian Untuk mengakhiri Penderitaanku Sultan Segera mencari Asal tangisan tersebut Ia melihat Sebuah ruangan Yang ditutupi Oleh sebuah tirai Ketika Sultan Menyebabkan tirai tersebut Ia melihat Seorang pria Yang sedang duduk Di sebuah singgah sana Yang sedikit melayang Di atas lantai Pria tersebut Berwajah Sangat tampan Dan berpakaian Sangat mewah Namun Wajahnya Memperlihatkan Kesedihannya Sultan mendekatinya Dan mengucapkan salam Pria itu Segera Membukukan badannya Tanpa bangkit Dari tempat duduknya Maafkan aku Katanya Seharusnya aku berdiri Dan menyambutmu Tapi Sebuah kekuatan Yang menanggung Membuat aku Tak berdaya Tidak apa Anak muda Kata Sultan Aku mendengar Tangisamu Pasti ada sesuatu Yang membuatmu Begitu menderita Aku ingin sekali Membantumu Tapi Pertama-tama Maukah kau Beritahu Tentang danau Yang di dalamnya Terdapat Empat macam ikan Yang berbeda warna Dan kenapa ada istana Di tempat terpencil ini Dan kenapa Aku hidup sendiri Di sini Mendengar Pertanyaan Sultan Pria itu Kembali menangis Beluh Kenapa kau menangis Tanya Sultan Oh Betapa buruk Nasibku Apa yang bisa Aku lakukan Selain menangis Katanya Sambil Menyebabkan Jumlah Yang menutup Kakinya Raja terkejut Karena badan Pria itu Hanya dari pinggang Ke atas Yang hanya Bisa digerakkan Sedangkan Dari pinggang Ke bawah Adalah batu Marmer hitam Apa yang terjadi Denganmu Aku yakin Kekuatan yang Mengubahmu Juga berkaitan Dengan kejadian Danau yang muncul Tiba-tiba itu Dan juga Adanya ikan Dengan batu Macam warna-warna itu Muka aku Menceritakannya Padaku Tanya Sultan Baiklah Aku akan Menceritakannya Tapi Cerita itu Mungkin akan Sulit diterima Oleh akal Katanya Dan Ia pun Segera Memulai Kisanya Sekian dulu Cerita kali ini Dan Tunggu Kisah selanjutnya Kisah Raja Muda Dari Pulau Hitam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Pulau Hitam